Pasetran Gundu Maid Gundu yang artinya aroma Maid adalah mayat Yang berarti aroma mayat Terdengar ombak menambah karang Dan hempasan angin sejuk Pantai yang memiliki pasir yang sangat putih Dan pemandangan yang sangat indah Namun, dibalik itu semua Menyimpan sejarah kelam pada masa penjajahan Dimana pantai ini sempat menjadi pembuangan mayat Dan konon sering sekali ditemukan mayat-mayat di pantai ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya, Salman Albana Salam Cik So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan saya selalu Oke teman-teman, jadi pada kesempatan sore hari ini Aku berada di pantai pesetran Gondu Maid Yang dimana Ini adalah salah satu pantai sejarah Yang memiliki sejarah kelam Teman-teman Informasi yang gue dapet dari Google Pantai Gondu Maid ini Terkenal adalah pantai yang dimana dulunya itu Sempat menjadi pembuangan mayat Ya, di pantai ini teman-teman Bahkan zaman dulunya Pantai ini Sering tercium aroma amis Aroma bangkai Dan pernah ditemukan Sebuah tengkorak Yang berada di tumpukan pasir pantai ini teman-teman Wow Kita ceritanya sambil jalan ya teman-teman Oke jadi kita langsung Terobos aja Pantai Pasetan Gondu Maid Yang berada di Belitar Dan ini adalah akses Gua masuk Menuju Ke sebuah tempat Sugihan Yang terkenal disini teman-teman Ini adalah akses Gua jalan masuk Kiri Dan kanan ini Sudah Ditumbuhi dengan Tumbuhan Bermacam-macam ya Dan dari sini kita bisa melihat Pemandangan Orang-orang yang Bermain di pantai ya teman-teman Pantai Gondu Maid Pantai Gondu Maid Gondu Maid Terkenal dengan keindahannya Namun pantai ini menyimpan Sejarah Sejarah Kelam di masa Jaman dulu Di masa penjajahan Belanda Teman-teman Ya gak banyak informasi yang gue dapatkan Terkait Pantai Gondu Maid ini Nah teman-teman Jadi yang adalah Gue mau masuk kesini Disini ada suatu gerbang Yang dibuat dari Bambu teman-teman Nah Informasi yang gue dapat Dari Google Dimana Pantai ini juga Dulunya sempat Dijadikan Atau terkenal Dengan Sebutan Pesugihan Pesugihan yang Terkenal teman-teman Dan dimana Orang-orang Jaman dulu Kalau misalnya Pesugihan Itu harus Mendatangi Sebuah Gubuk Rumah gubuk itu Yang berada Di sekitaran Pantai Ini Ini jaman dulunya Aku menceritakan Di jaman dulunya Dan dimana Disitu ada Sepuh Mungkin ya Disebut Siapa gitu Mbah siapa Sepuh sini Dan beliau Adalah Guru kunci Guru kunci Dari Pantai Gondomaiti Ini Dan disini Juga Ada Nomor Polisi Kayaknya Disini ada Tulisannya Bakil Dan Disamping Kiri Ini ada Sebuah Banner Mari bersama-sama Wujudkan Masyarakat Sehat Dan Terhindar Dari Bahaya Narkoba Disitu Juga Ada Tulisan Kawasan Dilindungi Konservasi Satli Tiga Blitar Pengerusakan Pencurian Santigi Oke Nah Setelah tadi Gua cari-cari Dimana Rumah gubuk itu Ternyata Rumah gubuk itu Berada Disini Teman-teman Ini adalah Pintu masuknya Jadi kita langsung Masuk Sebuah Rumah Di atas itu Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulonun Wow Teman-teman Disini Aromanya Sangat Tercium Aroma Wangi Dan Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Kulonun Kulonun Mbah Wow Dan pantai ini Masih ada Sangkut Masih ada sangkut pautnya Sama Ratu Pantai Selatan Teman-teman Boleh gak Ngincak sini Gak apa-apa kali ya Aku mau melihat Wah Wanginya Wangi loh Sumpah loh Aku mau melihat Aku mau melihat Pemandangan Dari Pantai Gondomait Ini ya Teman-teman Gondomait Yaitu Bau Mait Adalah Mait Gondomait Berarti Bau Mayat Wow Ini pantainya Wow Masya Allah Ngomongin tadi Tentang Arti dari Gondomait Bau Mayat Aku Pernah Membaca Satu artikel Dimana Aku gak tau Yang ini bener Apa kagak Jadi aku Waktu itu Baca Artikel Tentang Pantai Gondomait Dimana Pernah Ada Suatu Kejadian Ada Warga Rame Rame Menggotong Mayat Menggotong Keranda Mayat Itu Ke laut Ini kan laut Teman-teman Pantai Laut Dia jalan Sampai Masuk Ke Aliran Air Eh Sampai Masuk ke laut Teman-teman Maksud aku Ini Aku Dapet Informasi Ini Dari Artikel Disini Sebenernya Aku Agak Bukannya Apa ya Teman-teman Takut Salah injek Takut Ada sesuatu Yang Gak boleh Di injek Soalnya Disini Juga Salah Satu Tempat Keramat Ya Dimana Tempat keramat Ini memiliki Sejarah Memang-mang Ngebahas Tentang Laut Selatan Ratu Pantai Selatan Dimana Presiden Nomor Satu Presiden Kita Nomor Satu IR Soekarno Ini Lagi-lagi Informasi Aku Dapet Dari Google Pernah Bertapa Disini Teman-teman Ini Aku Dapet Dari Google Dan Ini Penampakan Dari Bagian Belakang Dan Sekarang Ini Sudah Menjelang Maghrib Ini Gak Apa Kali Aku Kesini Banyak Botol-botol Dan Disini Aku Cukup Tertarik Dengan Tiga Fondasi Ini Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Empat Fondasi Ini Yang Dari Tadi Aku Melihat Dari Sana Terus Melihat Kesini Ada Empat Fondasi Aku Gak Tau Maksud Dibuat Fondasi Ini Apa Entah Dulunya Ada Maksudnya Apa Tuh Kayak Bagian Ruangan Lagi Disini Atau Gak Ada Aku Kurang Paham Dan Bagian Belakang Seperti Sini Wow Derasan Ombak Pantai Yang Pokoknya Teman-teman Rekomended Banget Untuk Teman-teman Yang Tinggal Yang Di Daerah Pantai Sini Atau Yang Jauh Yang Pengen Replacing Ke Pantai Sebenernya Ini Lokasi Recommended Banget Karena Kalau Dari Segi Pantainya Kalian Bisa Melihat Ini Pemandangannya Bener-bener Epic Cuman Namanya Sejarah Kita Harus Menghormati Dimana Kita Datang Ke Sebuah Rumah Orang Aja Kita Harus Punya Etika Sopan Santun Yang Dimana Itu Harus Dipakai Apalagi Astag Wajib Ada Yang Ketawa Kayaknya Orang Karena Jam Segini Masih Banyak Orang Disini Ada Sebuah Kendi Gak Tahu Tadi Pas Aku Masuk Ini Kendi Ini Ada Apa Enggak Yang Aku Tahu Tadi Kendi Ini Tuh Gak Ada Tapi Kalau Misalnya Ada Wow Gokil Tiba Tiba Ada Gitu Ini Yang Aku Penasaran Tuh Ini Ini Aku Gak Tahu Boleh Jalan Kesini Apa Enggak Disini Ada Semacam Batu Batu Yang Kayak Berbentuk Kuburan Tapi Enggak Kayaknya Gak Ada Kuburan Masih Disini Ada Kuburan Oke Jadi Kita Masuk Disini Bener Aromanya Wangi Banget Sumpah Oke Assalamualaikum Kulonun Ba Ngapun Ten Aku Lupa Bawa Center Lagian Aku Pakai Center HP Aje Ya Gap Apa Ya Masya Allah Wanginya Ya Allah Assalamualaikum Disini Disini Ada Ticker Dan Ada Beberapa Tulisan Jaga Kebersihan Buanglah Sampah Pada Tempatnya Imbauan Jaga Kebersihan Setelah Gelar Upgrade Selesai Lipat Kembali Nah Disini Dimana Dulu Presiden Kita Nomor Satu Pernah Bertapa Disini Teman Teman Lantainya Ini Kayak Apa Ya Lengket Lengket Gimana Gimana Nah Ini Tempat Dimana Mungkin Bertapanya Disini Memang Namanya Juga Laut Selatan Ya Dan Ada Hubungannya Dengan Putri Nyai Rorok Hidu Nah Ini Ada Semacam Ini Apa Ya Itu Sebutannya Bayung Ini Sebutannya Apa Aku Kurang Paham Disini Wangu Banget Masya Allah Bila Nun Bang Gue Kayaknya Nggak Bisa Lama Lama Kesini Nah Ini Ada Kayu Kayaknya Aku Nggak Bisa Lama Lama Kesini Assalamualaikum Ya teman-teman Jadi Kalau misalnya Ada informasi Aku yang Kurang Valid Atau Kurang Jelas Mohon Dimaafkan Karena Aku juga Masih Belajar Ini Loh Disini Loh Ada Tempat Sejarah Yang Dimana Dulunya Ini Sejarah Pantai Ini Pernah Menjadi Pembuangan Mayat Yang dimana Itu Sejarah Yang Kita Harus Mengenang Perjuangan Para Pejuang Di Masa Lampau Dan Inilah Sejarahnya Kalau Tanpa Ada Jasa Mereka Kita Nggak Tahu Oke Teman-teman Jadi Ini Kita Sudah Turun Kebawah Dan Mungkin Kita Akhir Ya Karena Ini Juga Sudah Mau Menjelang Maghrib Waktunya Kita Beribadah Dan Aku Juga Mengingatkan Buat Teman-teman Jangan Lupa Sholah Teman-teman Oke Oke lah Teman-teman Mungkin Sampai Sini Dulu Eksplorasi Gua Di Sebuah Pulau Gondomai Akhir Kata Aku Mencapkan Malaikat Tidak Pernah Salah Setam Tidak Pernah Benar Manusia Bisa Salah Bisa Benar Kita Sebagai Manusia Saling Mengingatkan Satu Sama Lain Gua Sama Nalbana Salam Cik Tidak